Orang kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang di bawah Itu yang di bawah udah di les-les lehernya bang Melintir seorang melintir kemari Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong Biarin, gue sih gak apa-apa diinjak di bawah Asal lo naik di atas Bener kok Tapi kalau udah di atas ingat itu Hadiah banyak, bawa turun Kita pecah rame-rame, kerja akap urusan Ini kadang-kadang udah kita naikin Nyampai di atas, habis hadiah juga garas dewek Woh, semuanya Makan semua di trakyat Panci-pancinya jangan repus semua habis Itu rakyat dimakanin Bensin dia minum, solar dia minum Aspal dia makan Kabel telpon dimakan juga sama dia Kita yang sengsara rakyat bener Yang susah makan susah Barang-barang pernah naik semua Giliran BBM naik Agak bilang-bilang, diem-diem Naikin BBM, tau-tau udah naik aja pertama Bepo, bensin pernah naik Giliran jalan tol gratis diumumin P.A Enak buat kita Jangan pilih lagi besok itu dia Najong Orang mau reuni 2-1-2 Pakai dilarang, Najong Takutan itu dia Takut kalah Panik, panik Ada yang panik Ada yang panik Takut diganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in Amma ba'du Wa alihi ma'anittum harisun alaikum bilmu'minin raufur rahim Atau kama kala aydhan fi ayatin ukhra Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Walladhina ma'anittum alaikum與 Allah Allahi waridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah auka maqala aydan wa innaka la ala khulukin azim sadaqallahul aliyul azim yang mulia segenap para alimil ulama para kiai para asatidah terkhusus segenap para guru-guru para kiai yang hadir diantaranya yang kita muliakan guru kita al-mukarram al-ustad haji mardani S.A.G al-mukarram al-ustad haji feri taufik soleh dan yang sama kita hormati ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa al-mukarram bapak haji marta DS dan segenap para guru para tokoh masyarakat para orang tua yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang catatannya para panitia penyelenggara peringatan maulid para aparatur pemerintah bapak RT bapak RW dan segenap para ibu bapak hadirin hadirat yang insya Allah hadir dan kumpul kita hari ini dalam rangka syiar maulid Nabi Muhammad S.A.W Depo, 2 Desember 2018 garis doyong 24 Robiul Awal 1440H menjaga kerukunan umat beragama dan ukhuwa islamia dengan suri taulah dan Nabi Muhammad S.A.W masih jamiat taqwa rawa denok Muhammadur Rasulullah S.A.W baca diri dah di belakang gede mudah-mudahan kumpul kita hadir kita hari ini Allah catat sebagai amal ibadah dan kumpul kita hari ini senantiasa mendapatkan berkah diakui sebagai umat Rasulullah S.A.W dan semua kita kelak mendapatkan syafa'atul uzmah di yaumil qiyamah amin ya rabbal para ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam sudah rada tengari bahwa hadir dan kumpul kita hari ini cinta kita kepada Rasulullah ya bu ya bu apaan oh kan kita ngomong kepada Kongko udah matanya kemarin kebanyakan balon ini sih waduh muka-muka kiaatan nih kiaatan balon bahwa hadir kita hari ini karena cinta kita kepada Rasulullah S.A.W mana buktinya cinta kita ke Nabi bahwa kita bisa hadir dan kumpul di halaman masjid jami'at taqwa ini ini membuktikan salah satu bentuk tanda cinta kita ke Rasul sebab kenapa karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap kita umatnya cintanya Nabi terhadap kita orang kampung rawa denok dibuktiin sama Rasulullah mana buktinya Ustaz ketika Rasulullah mau wafat Jibril datang ngasih kabar kata malaikat Jibril Muhammad aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah bahwa nyawamu yang mulia akan dicabut menurut kamu bagaimana apa jawab Rasulullah Jibril kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku lalu Allah nyatakan dalam hadith kudusi Allah bilang ini haram tul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadukhulaha anta sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu umat saya bagaimana ya Rab umatmu jaminannya lain lagi wa haramtu ala sa'iril umami hatta tadukhulaha umatuka dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan Alhamdulillah Nabi masih mikirin kita poh Nabi masih mikirin kita Nabi masih mikirin kita Nabi bahkan detik-detik beliau mau wafat keluar dari mulut Rasulullah yang beliau cari apa yang beliau ucapin dalam mulutnya bahkan wafatnya beliau ketika mau wafat ngomong Rasulullah umati umati Rasulullah mau wafat mau meninggal dunia nyari-nyari kita umatnya ini sayangnya Rasul lalu kita kan lain pok mau mati anak kita kumpulin mat sin roh ji kumpul sini kumpul roh mana bapak udah gak kuat bawa penyakit sini ngumpul-ngumpul adek lo yang bontot bilangin bapak mau mesen nama lo lalu gue udah kagak ada umur itu roh kok pinggir jalan lu jangan jual emang apa bapak punya Cina di grepok kita mau Cina kita mau mati masih bandai yang kita pikirin bener pok tapi Rasulullah yang beliau cari luar biasa kita umatnya di dunia sayangnya begitu besar di akhirat sayangnya dibuktiin lagi sama nabi mana buktinya ini ada cerita bu mau denger gak bu ini cerita sebenarnya rahasia nih ini disini doang nih saya ngomong bang yang bilang siapa-siapa ya ini cuma kita doang nih yang tahu bu diriwayatkan dalam salah satu kitab ketika nanti datang hari kiamat alam hancur-hancuran gunung pada meletus air laut tumpah ke darat semua makhluk mati termasuk malaikat mati tinggal Allah doang sendirian lalu Allah berseru-seru apa Allah bilang limanil mulkul yaumah siapa yang berkuasa hari ini mana itu Fir'aun yang kemarin-marin ngaku Tuhan kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol agak ada yang nongol bu pada rebah semua kiamat wah siapa yang berani bang seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah mana Jokowi Jokowi dicari pok masih rebahlah kiamat nggak mungkin nempil magalah nggak nongol dia nggak nongol dia mah kiamat enggak lah nggak nongol ibu lalu Allah nyombong disitu apa Allah bilang la ilaha illa ana tiada Tuhan melainkan aku Allah nyombong kok udah pantas banget emang kaget lagi baru dah yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat seluruh malaikat dihidupkan kembali dibangkitkan oleh Allah maka dibentuklah panitia akhirat ada panitianya po mau diatur bang bagi tugas siapa yang bagian nyari dana yang bagian ngatur konsumsi siapa yang bagian mintain duit selawatan siapa yang bagian ngamplopin kiai siapa panitia diatur bagi tugas lalu Allah panggil malaikat pertama Ridwan la baik ya rob ente tugasnya siapin surga buat siapa ya rob aku akan bales hamba hambaku yang waktu di dunia sering sujud sering duduk dengan ulama sering kumpul di pengajian tangannya pemurah santun dengan anak yatim yang model begitu siapin surga Ridwan baik ya rob siap 86 wooo mantap ya pok buruan buruan lewat sini ya ya tiga-tigaan aja pok hehehe ya sini ya atur bang siya emak emak nih luar biasa malaikat Jibril eh malaikat Ridwan Allah panggil malaikat yang kedua malik ada apa ya rob ente tugasnya siapin raka buat siapa ya rob aku akan bales itu manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia gak pernah sujud rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid sama pengajian terhadap gedeg sama ustaz terhadap benci saban malam kerjanya nyekek botol mulu kenapa leher botol kecil karena dicekekin mulu media duit banyak harta banyak pelit medit koret budut gasiran pantat kuning bol nontot orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah bang tuh makhluk nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi making pelitnya tuh orang makan launya ikan habis palanya dikrepuk semua kucing melongo nungguin pala lagi emak-emak sekarang banyakan pakai presto wah tulang hancur di presto semua kucing pada kurus habiskan tulang pendek katani manusia gak pernah berbuat amal soleh yang model begitu siapin raka malik baik ya rob siap berangkat ke TKP Jibril Mikail ada apa ya rob ente tugasnya siapin masuk ke surga ngapain saya ke surga ya rob ambil kendaraan buruk bawa turun ke alam cari dimana kubur kekasihku nabi muhammad Jibril sama Mikail turun ke alam mbak turun dia nyari kuburan nabi alam udah hancur semua udah rata pok udah hancur-hancuran dah di tengah jalan Jibril sama Mikail Kongkok kata malaikat Jibril Mikail ngapa bril lu tahu kuburan nabi tau gua juga bingung lu nanya gua rata semua udah ini bagaimana nyari kuburan jangan kan nyari kuburan nyari rawa denok aja nge-nemu kita ini lalu rata semua bu udah gak ada di google map nge-nemu udah dicari di GPS juga gak ada terus bagaimana urusan kita ini berdua sujud aja nyok ngapain sujud minta petunjuk sama Allah akhirnya Jibril Mikail sujud dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah Rasulullah bangun dari kubur sambil kucak-kucak mata tengok ke kanan ada malaikat Jibril tengok ke kiri ada malaikat Mikail Rasulullah bertanya ayu yawmin hadha ya Jibril ini hari apa Jibril Jibril menjawab hadha ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua ini kiamat Muhammad kiamat kiamat Jibril oh oh bener ini kiamat bener Muhammad cius itu cius ya tambahin pok ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih ya itu tambahan doang bener kiamat Jibril bener Muhammad keluar dari mulut Rasulullah apa yang beliau ucapkan Jibril kalau memang ini bener hari kiamat aina umati aina umati umatku dimana Jibril umatku dimana Rasulullah pertama kali bangun dari kubur tahu itu hari kiamat yang beliau cari bukan anak bukan bini tapi yang beliau cari kita umatnya Alhamdulillah kata malaikat Jibril umat itu kayaknya masih pada rebah semua Muhammad aduhku sih kagak tahu urusannya umat tugas gue nih membangunin lu dari kuburan mengajak lu ke sorga suruh siapa Jibril suruh Allah udah ayo Pak berangkat ayo berangkat ayo berangkat berangkat Rekemon berangkat tuh Jibril ama Mikail ngajak Rasulullah otw ke sorga boy naik grab berangkat ayo berangkat ayo ya Rob saya udah enak disini kurang fasilitas cukup tapi kenapa bengong begitu saya bengong begini kepikiran umat saya ya Rob umat saya nasibnya bagaimana sehingga mau enak-enakan di dalam sorga sementara umat saya nasibnya belum ketahuan sekarang mau kamu apa Muhammad ngomong izinkan saya ya Rob keluar dari surga mau ngapain mau nengokin umat ada pemimpin sekarang model begitu po udah di dalam sorga di tempat yang enak pengen keluar cuma pengen nengokin kita doang ada begitu pemimpin nggak nemu udah masuk DPR mah lupa ya di demo aja nggak keluar ibo oh iyo kalau menjadi doang kita dirayu-rayu sekarang nih banyak caleg pada ngayap nih baik-baik iya dia pada jualan kecap po kecap kemanis kecap kemanis baik-baik po jangan sampai ketipu sama caleg kalau jadi tenang aja pak bu kalau saya jadi jalanan rata bu rata sama air banjiran mulu ini deket banget tau po bang ini ini wartawan tempo ini lu kabel panjang amat itu gue bebang tak kegulung kabel jok liling sono saya lihat jok tarik lagi sana kabel gue lu ini ini bu 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 rasulullah udah di dalam surga keluar nengokin kita mimpin sekarang mana-mana po belum belum ada enggak ada ya enggak menemu orang kalau naik panjat pinah kan yang paling capek yang di bawah itu yang di bawah udah di les-iles lehernya bang melintir sana melintir kemari tapi hati orang diinjak di bawah kan ngomong biarin gosih nggak apa-apa diinjak di bawah asal lu naik atas bener pok tapi kalau udah di atas ingat itu hadiah banyak bawa turun kita pecah rame-rame kan cakep urusan ini kadang-kadang udah kita naikin sampai di atas habis hadiah juga garas dewek semuanya makan semua di rakyat panci-pancinya jangan kerpus semua habis di rakyat dimakan bensin dia minum solar dia minum aspal dia makan kabel telepon dimakan juga sama dia kita yang sengsara rakyat bener yang susah makan susah barang-barang pernah naik semua giliran BBM naik agak bilang-bilang diem-diem naikin BBM Toto udah naik aja pertama Bepo bensin pernah naik giliran jalan tol gratis diumumin eh PA enak buat kita itu iya udah jangan dipilih lagi besok itu dia Najong orang mau reuni 212 pakai dilarang Najong takutan itu dia takut kalah panik panik ada yang panik ada yang panik takut diganti hahaha yang mana orangnya itu saya tabok yang begitu santoloyo genderwo nih jadi kesana-sana ngomongin apa sih po nih rasulullah keluar dari surga lalu manusia seluruhnya dihidupkan oleh Allah ini datang nih Bapak Dewan kita nih ini dia yang lagi kita tunggu-tunggu hmm bawa duit ini biasanya wah nggak nyumbang ngapain dateng ya bang ya numbang dia nah abangku ya silahkan bang salam keren banget mau nikah lagi bang loh aduh ini abang saya CS saya beliau di partai gerindra ini mau nyalon lagi hmm mudah-mudahan dia kalau bagi duit menang hehehe kalau nggak bagi duit belum tentu lah iya bang ya hai panitia hehehe terus bu ya Allah rasulullah keluar dari surga baru manusia dihidupkan kembali oleh Allah manusia dari zaman Dabi Adam sampai datangnya hari kiamat dihidupkan kembali masing-masing kita bawa diri anak nggak kenal orang tua orang tua orang tua nggak kenal anak bini nggak kenal laki laki nggak kenal bini masing-masing bawa diri oh matahari sejengkal di pala kita panas udah pasti keausan udah pasti sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa apalagi sejengkal di pala kita panas udah pasti aus udah pasti kita mati kagak bawa air mau nyari air kemana disono caranya bawa duit kagak renjulan air alpamat indoma tutup udah nggak nemu galon isi ulang nggak ada disana pok tapi disediain buat orang yang rajin solawat cinta sama Nabi apa yang disediakan haudu kasofil mubarad wirduna yaumannu syuri disediain telaga kawthar buat orang yang rajin solawat cinta sama Nabi kalau kita minum seteguk dari air telaga tersebut nggak bakalan haus buat selama-lamanya alhamdu maka kalau ada orang yang nggak demen maulid nggak demen baca solawat biarin disono dia kausan dia kecekek rasain nggak ada yang nolongin na'udhu bilamin maka solawat lah perbanyak di bulan Rabiul awal ini bulan maulid cinta kita menabi banyakin baca solawat solawat baca pok solawat embat solawat solawat embat solawat baca makanya orang tua dulu emak-emak kita tuh getol banget baca solawat ngapain aja dia baca masak dia baca solawat goreng tempe baca solawat hmmm nyuci baca solawat sampai bikin sambal aja orang dulu baca solawat pok enak sambil ngulag ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin linnabi khairil anam wabi ummin wabi ummin yang mana pimpinan partai bukan bang bukan 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 nama selawat Oh lu goreng tempe sambil baca selawat iya Bang Mari gue makan tuh tempe hitung-hitung makan tempe selawat toh kagak jadi ribut po memak-emak pompo sekarang ngomong oleh kedegang malaki masak nyanyi goreng tempe nyanyi eh ambil kedegang malaki nyanyi dan wanita mana pasti tak tahan pabila suami ringan tangan kau siksa aku kau cerai aku setelah kau punya istri baru wuuh jadi kalau kayak malik motor gitu wuuh lakinya dengar begitu agak jadi masak habis kompor tenang-tendangin melakuinya makanya kalau selawat bikin adem poh biar kita gedeg banget pake selbatnya selawat jadi adem bener kita lihat keselamalaki ayo Bang mau beli kedegang malu dari Maren emang enggak pernah gue dibagi duit malu ayo berantem tapi sebelum berantem selawatan dulu gitu lakinya namanya komar tunjuk aja pokom meruun komerun komerun sidenan Nabi komerun enak kapan bininya namanya Jani dibalikin sama lakinya wajah nih wajah nih wajah nih wajah nih tekanan batin wajah nih kesel aja dia tekanan batin anak menyautin aja malu ya Jemalu ya Jemalu ya Jemalu malu katanya malu katanya malu boho Alhamdulillah satu kali kita selawat kepada Rasulullah 10 kebajikan dibalas oleh Allah 10 kali kita berselawat 100 kebajikan dibalas oleh Allah maka orang yang berselawat disediakan apa Telaga Kauthar di hari Padang Mahsyar nanti saat itu kita butuh pertolongan kumpul di Padang Mahsyar semuanya masing-masing bawa diri ngadu rombongan kita kemana datang minta pertolongan ke Nabi Adam rombongan datang berbondong-bondong ngomong ya Adam anta abal bashar Adam engkau bapak moyangnya manusia kami dalam kesusahan tolongin kami Nabi Adam Nabi Adam ngomong ya Allah gua cucu boro-boro gua nolongin lu gua juga lagi keblangsak ini punya dosa dulu di sorga enggak boleh makan buah huldi gua mbak juga Nabi Adam dosanya hatu makan buah huldi doang Hai makanya Nabi Adam makan buah huldi buah huldinya nyangkut di tenggorokan maka laki-laki ada jendolanya di leher kalau nggak bercerita pulang pegang leher laki kita dah tanya pelan-pelan bisikin Bang ini buah huldi ya tuh Hai tapi ibu Hawa makan buah huldi nggak nyangkut di leher langsung nyangkutnya di dada Alhamdulillah bersyukur nyangkut tidak ada bu kalau nyangkut di dengkul mah repot Hai ribet lah kalau nyangkut di dengkul anak nangis minta teteh ngangkat dengkul dulu mimpi tayang mimpi 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 lah ribet eh nyampe di dada buahnya tebelah dua Alhamdulillah untung tebelah dua kok kalau satu doang di dada pakai tumor Nabi Adam nggak sanggup nolongin kok Nabi Adam nggak sanggup kata Nabi Adam jangan-jangan gua coba datang aja ke Nabi Nuh Nuh bisa kali nolongin ngadek rame-rame kita ke Nabi Nuh Nuh tolongin Nuh Nabi Nung ngomong adu mang liar mang liar aduh nanonan silaikmang rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis waktu Nabi Nuh jangan menguah gue juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah ngurusin anak satu susah banget tuh sikanan gojek naik getek kagak mau jemuan kelembung ikutin orang kafir dah sono datang aja ke Nabi Ibrahim Ibrahim bisa kali nolongin rame-rame kita ke Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dari jauh dan dadah aja jangan-jangan-jangan-jangan-jangan-jangan-jangan-jangan jangan-jangan gue juga punya dosa seumur hidup bohong tiga kali bohong Nabi Ibrahim seumur hidup bohong tiga kali po nangis di hadapan Allah model kayak kita mau bohong sebenarnya jadi lalap agak nangis-nangis nyengir mulu Nabi Ibrahim nggak sanggup nolongin kata Nabi Ibrahim datang aja ke Nabi Isa no Isa bisa nolongin dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan ngadep kita kerame-rame ke Nabi Isa Nabi Isa tolongin kata Nabi Isa jangan-jangan gue gue Nabi paling miskin gue mah Bapak kagak punya bini kagak punya makanya gue jomblo seumur hidup Nabi Isa kagak kawin Nabi Isa kagak kawin po Nabi Isa kagak kawin makanya kan umatnya ikut-ikutan kagak kawin juga tuh pastur ngekawin dia kan sayang-sayang nggak punya perabotan nggak dipakai ya Pak PA itu dia nggak ada yang sanggup satupun para Nabi dan Rasul yang nolongin hanya baginda Rasulullah Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Rasul sujud dihadapan Allah dilihat sama Allah kenapa kau Muhammad sujud bangun 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 kamu mau minta apa ngomong apa kata Rasulullah Ya Rab izinkan saya Ya Rab memberikan pertolongan buat umat saya akhirnya Rasulullah diizinkan memberikan syafaat dipanggillah kita muanya matnya Rasulullah dipanggil umati analaha umati ta'ali umati umatku sini umatku sini sini-sini-sini sayang Nabi manggil-manggil kita Alhamdulillah cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang ada tandanya ada mereknya yang dipanggil sama Nabi di hari kiamatnya sebarangan orang ada tandanya ada mereknya bener apa mereknya Ustadz mereknya bukan gambar kepala banteng mereknya bukan gambar pohon beringin mereknya apa Rasul sendiri yang ngomong inna umati ya tunayawmal kiamati gurun muhajjalina min azharil wudhu umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudhu sering wudhu berarti sering sembahyang masa wudhu doang aku sembahyang-sembahyang di dunia kita dikasih kulit hitam kalau rajin wudhu muka kita bersinar bercahaya bu wujuhum kalqomari laila talbadri muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama di dunia kita dikasih kulit hitam kalau rajin wudhu muka kita mengkilat kenapa mengkilat kebangatan hitam eh kebangatan hitam karena sering wuh sering wudhu maka maulid sukses hari ini kelar maulid ada peningkatan ibadah disesuaikan tema kita tuh menjaga kerukunan umat beragama dan uhwah islamia kita kumpul di pengajian nih kita kumpul biar supaya kompak bersatu umat islam ya Bu ya Bu Iya umat islam harus kompak ngaji begini nih kan enak ngaji kumpul bisa ketemu silaturahim orang yang ngajinya ngaji kan dosanya diangkat kok dosanya dirontogin dosanya diusak dihapus di tipek digebek ini kita kumpul begini dosa kita dirontogin rabadada kita masing-masing Bu Bang pahala apa dosa banyakan dosa dosa yang kecil yang sengaja nggak sengaja tuh dosa sama orang tua sama saudara sama teman-teman tetangga apa dosa melaki masa bergabrik kok kok ini jangan belakang-belakang bundeg kok dosa melaki berangkat ngaji laki di perintah bangku ngaji dulu ntar kalau hujan jemuran bangkatin loh ada di sini begini begitu ada seh mana orangnya Bang Oh orang mah jangan begitu pokokan kita ke sadar tuh bikin dosa kadang laki-laki tidur bangunin salah bangun Bang bang lu lihat udah jam berapa laki-laki tidur suruh nyat jam jadi aja yang melek nyat jam ya Bang ya kan salah-salah aja tuh wadun umpanya kok ngaji mailmu ada terus jadi istri yang soleha kalau istri yang soleha enggak punya beras enggak punya duit enggak pernah minta sama suami jangan minta suami Bu yang minta melakilah enggak punya duit minta sama Allah Oh cuma ngomongnya di kuping laki laki-laki duduk ya di bangku sambil lewat ngomong aja udah Ya Allah masa nggak ada berasa Ya Allah yang kenceng poh ntar jadi dengarkan Hai nih makanya Bu Masya Allah orang sekarang pikirannya aneh pikirannya cuman praktis doang ngapain ngaji mau ustazah maki ayam guru pakai kitab udah enggak zaman sekarang udah udah zaman modern kata dia ngaji enggak perlu pakai guru pakai kitab sekarang udah zaman internet tinggal buka ketik di Google nanya apa aja nemu makanya ngajinya mau Google doang kok ngajinya kagak nanya mulu mau ustaz ada ibu-ibu nanya tuh moren ustaz nanya nanya apa bu saya lagi sholat terus kentut itu kira-kira batal enggak usad ya ya batal bu ibu nanya pengetes saya sih bukan begitu ustaz kalau udah batal saya masih bayang lagi kira-kira harus wudhu lagi apa kagak ya wudhu bu masa enggak wudhu terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka enggak apa ustaz ya basuh muka nanyanya banyak itu dia usah inti pertanyaannya enggak masuk akal dong masa yang kentut pantat yang di basuh muka ada nanya begitu bang mau saya memak saya ke Jawa po sebalik tanya aja pobo begini depo saya tanya dulu mbok kalau kentut yang malu muka mpoh apa pantat mpoh po lemuka saya ustaz malu nah makanya muka mpoh yang dicebukin saya kata itu aja udah suwe bener nanya banyak ngaji orang begitu karang aneh-aneh Bang agama dikaitin akalnya doang kalau nyambung sama akal diikutin kalau nggak nyambung nggak diikutin media ustaz ngirim pateha buat yang mati Apakah pateha saya sampai ada yang hanya begitu saya kagak jawab Hai malah saya balik tanya mpoh ngirim patehnya kapan po kemarin ustaz saya kirim terus pateha yang mpoh saya kirim balik pulang apa enggak yang enggak usah masa pateha balik pulang ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe Hai lorong je kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe ya po logok percaya mati aja dulu sih kata gitu aja kalau udah mati saya bacain pateha di kuburan po itu kalau kagak nyampe miss call aja po dari dalam kubur suwe bener ya po ya nih makanya ngaji dah enak kalau kita ngaji ilmu ada ibadah jadi bener duduknya kita kumpul di pengajian dosa diangkat pahalanya gede nih kita kumpul begini pahalanya luar biasa ini namanya jiping ngaji kuping jider ngaji sambil nyender ada lagi jiler datang ikutin guru ustazah kita ustazah bawa kitab ikut aja bawa kitab ustazah kebet-kebet ustazah tutup lah tutup temen nanya halaman berapa cingau boleh kebet doang tuh datang aja dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah seribu rokangat amin pernah sembahyang seribu rokangat deh buru-buru seribu pok bayang trawe aja ngiat jadwal imam malam ini imamnya dia nih trawe ya lama nih lama-lamanya dia udah udah pindahnya pindah-pindah trawe enggak nyawa bayang trawe imam tuh yang cepet favorit itu imam mau pakai usai lagi ngomong-ngomong boli nomor di belakang nyungsep juga gue nih Oh jangan kencang-kencang kalau jadi imam kalau jadi supir ngiat penumpang pahalanya sama seperti kita mensolatkan janazah ada seribu janazah bener pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit seribu orang sakit pernah nengokin seribu orang sakit Hai menggap pakai modal minimal jeruk dua kilo bawa kadang-kadang nengokin orang sakit kebawa papa sampai di rumah sakit buah-buah orang sakit dimakanin aku aja pohon pakai ngomong lagi sakit ustaz itu mulutnya pahit memang enggak makan buah makanya kita yang makanin hmm akal itu mau akal lu po pulang dari rumah sakit gembol bawa makanan makanya kita kumpul di pengajian gak ada ruginya bu Insyaallah yakin udah tua mau ngapain lagi kita ngaji udah dan nenek ustaz saya mau ngaji sebenarnya cuma repot banget ngomongin repot sama juga repot po dari muda udah repot punya anak ngurusin anak repot lagi udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi lah kapan ngajinya orang ngaji nggak ada batas waktunya mulai dibedong sampai kita dibedong lagi apalagi udah tua ngaji udah ne pegang tasbih banyakin zikir udah udah tua dan nenek mau ngapain lagi udah mau mejeng di jalanan sampai menggodain nenek jangan kan anak muda setan aja ogah godain udah ngaji kumpul kenapa Bu orang ngaji Masya Allah luar biasa nanti kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai di dunia kita kumpul bareng sama guru-guru kita ntar di akhirat kita kumpul bareng sama guru kita yang punya guru bakal kumpul sama gurunya yang kagak punya guru mau kumpul masapa disono guru dipanggil duluan sama malaikat guru cepetan masuk surga pintu surga mau ditutup tak dulu malaikat murid saya belum nyampe dari rawa denok udah kali duluan ke surga murid lo dilihat ke surga kagak ada menggurunya guru laporan sama malaikat malaikat mana murid saya kata udah ke surga duluan saya lihat kagak ada di surga malaikat ngomong guru mohon maaf tempat cuma dua disini kalau nggak surga neraka coba cek neraka mampir dulu kali murid lo disono gila belain guru ke neraka pok nyari-nyari kita tuh sampai pintu neraka ada yang yang teriak dari dalam guru guru tolongin dia kenal sama gurunya gurunya udah nggak kenal udah pada angus gurunya penasaran coker-coker kenalin sama guru lu roh lalu ngapa disini roh ya roh lu kan ngaji ngaji-ngaji guru cuman pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu nah bebo lo nyangkut dulu tar macam-macam emang guru iyalah mandang wajah guru kita udah ibadah siapa yang ngomong Rasul annaudhur ilah wajhil alim ibadah mandang wajah orang alim ibadah mandangnya dimana Ustadz bukan di jalanan bukan diangkut bukan di mall tapi mandangnya di majlis bahkan Rasul bilang annaudhur ilah wajhil alim dakhalal jannah mandang wajah orang alim masuk surga enak bener Ustadz bang mandang doang masuk surga ada sebabnya kita memandang guru kita guru kita pernah memandang wajah gurunya gurunya memandang wajah gurunya lagi gurunya lagi mandang wajah gurunya 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 mandang wajah gurunya 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 mandang wajah gurunya 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 lagi mandang lagi ke guru-gurunya wajah gurunya mandang lagi terus sampai ketabi-tabiin sampai ketabiin sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah Alhamdulillah tuh makanya kita pun enggak ada ruginya ngaji dah apalagi sekarang kita Masya Allah ngeri godaan banyak ada aja halangan mau ngaji keluar rumah yasinan grimis ada aja tuh malam Jumat ya udah pok udah guru-giro decap dan dan cakep banget eh grimis itu bukan orangnya keluar rumah tangannya keluar rumah ya grimis Hai ngomong telematik Rimis lagi mau ngaji terjuga gede-gede bener manjur banget omongan Hai gira malam minggu udah dangdutan edang dutikali kondangan rame nih nonton ah grimis juga buseng grimis lagi menonton dangdut ah terjuga penter-penter kok manjur banget itu omongan makanya orang hajatan jarang dihujanin emang dia banyak bawangnya Iya kalau kodok diket di pojokan tenda kembi ya kayaknya kalau hajatan pengen kagak hujan kok kodok ikat di pojokan tenda ada yang kenceng biar terdukai apa juga nggak bakal turun itu laki-laki ngepo praktekin tuh kodok ikat di pojokan tenda yang kenceng biar terdukai apa enggak bakal turun bener kok yang kenceng ngikutnya kalau ngikutnya enggak kenceng jenta lompat ya kodoknya enggak turun poho masa hujannya nih Allah Masya Allah kita bu luar biasa nih lewat maulid tingkatin ukhwah Islam ya kita kumpul di pengajian Amin kita kumpul kompak bersatu sekarang kita Masya Allah makanya kalau kita ngaji ilmu dapat ibadah jadi jadi bener dengan ilmu hidup jadi mudah orang ada ilmunya gampang dengan ilmu hidup jadi mudah orang kau ada ilmunya gampang saya ngomong begini nih yang di pojokan pinggir jalan tukang dagang pada kita kedengeran Kenapa karena pakai ilmu-ilmu apa Ustadz ilmu teknologi sound system nih kalau kaget ginian lecet gorokan orang banyak begini kita ngomong ya po ini kan ilmu nih bikin hidup muda ngomong pelan jadi kenceng yang jauh bisa kedengeran saya pernah ngecek sound tablik akbar lapangan ribuan jamaah saya cek dulu tes teks cek sound cek sound ya Bapak Ibu yang di pojok sonok kedengeran enggak enggak ya berarti kedengeran ya orang dinyaud NPA itu jamaah juga saya nanya bener-bener Bang ibu bapak yang di pojok sonok kedengeran kagak enggak ya berarti kedengeran orang dinyaud nih ilmu bikin hidup muda orang biar ilmunya banyak salah naro diomelin kok mana buktinya tadi ada kori kita suaranya enak kiroatnya bagus boleh kori baca begitu Kenapa karena ada ilmunya tapi ketika jadi imam sholat itu kori enggak boleh bacanya kayak tadi Hai nunggu tanpa kori internasional sholat jadi imam takbir Allah wakbar baca patiha bismillahirrahmanirrahim makmum ternyata kelamaan mamlu kekloso dan makmum boh nih orang punya ilmu salah naro biar kori internasional banget kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murottal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin murottal Hai apalagi yang gak ada ilmunya dengan ilmu hidup muda dengan seni hidup jadi indah orang kalau seninya hidupnya nggak kaku baca Quran pakai seni enak didengernya seni apa seni tilawah adem rasanya Bu tadi kita denger baca Quran bener pakai seni baca salawat pakai seni seni apa seni hadro seni marawis lebih enak adem didengernya coba baca salawat kencang doang kagak ada lagu-lagunya Hai orang enak salatullah salamullah malatoha Rasulillah kurang enak Bu kalau pakai hadro kan enak salatullah salatullah salamullah alatoha Rasulillah adem rasanya ya Bu enak adhan di masjidat taqwa nih wah kalau lagunya kaku pencang doang lu akbar lu akbar kaget orang walaupun pakai lagu suaranya pakai lagu suaranya yang enak pilihin muadhin yang adhanya bagus adhanya bener lagunya bener ini kayak bocah kampung saya adhanya bener lagunya salah lagu dangdut dibuat adhan Hai ituNo whoa further hai hai lagu sipalaka jadiin buat aku peta makanya kita pengen kitten hidup jadi indah dengan agama hidup jadi terarah orang kalau Kalau ada agamanya, hidupnya terarah. Kenapa? Karena agama itu aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Islam itu agama universal. Mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik pun ada dalam Islam. Ajaran Islam yang kecil-kecil aja, sering kita lupain tuh di rumah. Tengok aja dalam rumah kita bu, Islam ajarannya begitu banyak. Islam ngajarin masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya. Benar? Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab makan diajarin kita. Kalau makan satu nampan, berlima, berempat sama temen, adabnya pakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Yang kedua, lagi makan barang begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Lagi makan temen kita, kita liatin mukanya begini. Orang kesinggung. Lapar benar, Ramana Buah tuh. Yang ketiga, memang jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur. Situ aja udah, jangan punya temen kita, sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Makanya adabnya ada semua, mau tidur, bangun tidur. Ada doanya, tidur sama bini, tidur sama laki, ada doanya. Menjarang keburu kebaca. Ada doanya itu. Lagi kumpul bareng sama temen kita ngeriung, ngobrol rame-rame. Lagi ngobrol rame-rame, resep-resepnya. Eh, denger suara kentut. Islam ngajarin. Yang denger kentut, disuruh pura-pura, kagak denger. Sampai ke situ, Islam ngajarin, po. Makanya, laik kumpul bareng nih, bang, kita. Ya, rame-rame. Ngobrol, kongkok. Dengar suara kentut, diam aja. Jangan pakai ribut. Rasain aja. Kadang-kadang kita akan rame. Ribut, siapa ini lu kentut? Ya, enak aja. Lu kali rame. Jadinya, po. Udah, antepin aja. Silent aja, silent. Diam. Ibu. Sebab kalau kita ngaji Fiki, di Fiki ada tuh diajarin bab kentut. Tuh, ada semua Islam lengkap. Bukannya jorok nih. Ada empat jenis kentut dalam ilmu Fiki. Ini biar tahu, po. Kentut pertama, jenisnya suaranya gede. Tapi, baunya kurang begitu bau. Ada. Jadi, menang suara doang nih. Yang kedua, suaranya nggak ada. Tapi, baunya luar biasa. Ada. Tau-tau udah ngeledek aja bau. Yang ketiga, kentut keluarnya kepaksa. Udah kita tahan. Keluar juga tiut. Nah, itu ada kentut yang keluar kepaksa begitu. Yang keempat nih, bang. Kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau, Ustadz? Iya dong. Karena abis kentut, ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu, po. Yang bikin bau. Maka, dalam bahasa Mandarin, namanya cepirit. Itu bahasa Mandarin-nya. Iya, ampasnya nyusul. Makanya ngaji. Kita biar paham. Alhamdulillah. Iyalah. Hukum Islam gampang. Tapi, jangan digampang-gampangin. Bener. Islam sebenarnya hukumnya gampang. Tapi, jangan digampang-gampangin. Mana hukumnya? Kita ngaji Fiki sebentar. Bu. Air kencing najis nggak? Najis. Air sperma? Nggak najis. Nggak najis. Beda. Air kencing najis. Air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Padahal air sperma nggak najis. Atau sebaliknya, kenapa abis kita kencing, kita nggak diwajibin mandi hadas besar? Padahal kan air kencing najis. Bener. Terima pakai iman. Akal main. Yang najis. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, Pak Ustaz. Apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita diwajibin mandi hadas besar. Apalagi yang najis. Akal main, jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja, Bu, setiap kita habis kencing, diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita kencing, sepuluh kali kencing. Berarti sepuluh kali mandi. Kira-kira pileg, ampeg, meriah nggak gayo? Oleh musim hujan begini, dingin, beser mulu. Iya, Islam gampang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Ada waktu lebah-lebahnya. Tuh, begitu hukum Islam, gampang. Ibu, lagi puasa Ramadan. Umpama, lagi enak-enak puasa, pertengahan. Eh, halangan. Iya, Bu. Had, berarti nggak puasa, nggak soh. Sholat. Meninggalkan puasa, meninggalkan sholat. Kenapa ketika nanti kita selesai Ramadan? Ya nggak. Kita diwajibkan mengkodok puasa. Bukan diwajibkan mengkodok sholat. Padahal perintah sholat lebih fardu daripada puasa. Karena puasa ada aja boleh. Lagi sakit, nggak boleh puasa. Perjalanan jauh, nggak boleh puasa. Tapi kalau sholat, kapan aja. Dalam bentuk apapun kita. Dalam kondisi apapun. Diwajibkan sholat. Kenapa? Selesai kita tiris. Datang hari Raya Idul Fitri. Dapat tiga hari atau empat hari. Kita diwajibkan mengkodok puasa yang kita tinggalin. Kalau diwajibkan mengkodok sholat, ribet. Umpama tujuh hari kita halangan. Nggak sembahyang, nggak puasa. Berapa waktu sholat yang kita tinggal? Sehari lima waktu. Lima dikali tujuh. Berarti tiga puluh lima waktu. Kalau diwajibkan mengkodok sholat, ribet berabih. Jagain darah head aja ribet. Tampal sana, tampal kemari. Iya, Bu. Apalagi diwajibkan mengkodok sholat lagi. Islam itu hukumnya gampang. Jangan digampang-gampangin. Makanya ngaji. Bu. Naji dong. Naji. Naji. Orang yang ngajinya rajin po. Ntar dalam kubur dapat muktafar. Keringanan dari Allah. Masuk dalam kubur itu ditanya sama malaikat. Marrobuka. Waman nabiyuka. Wama qiblatuka. Itu orang kagak nyaut-nyaut ditanya sama malaikat. Malaikat sampai pegel nanya. Laporan nama Allah. Ya Rob, mohon maaf. Orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya nggak nyaut-nyaut. Pegel saya nanya. Siapa yang lu tanya? Kenalin. Dikenalin. Ternyata ini orang rawa denok. Ustaz. Anu ya. Rawa denok. Iya. Terus periksa dulu dia masih hidupnya bagaimana. Diperiksa semasa hidupnya. Rapotnya dilihat. Oh. Ternyata ini orang ngajinya getol banget. Ecap. Tapi diajarin sama gurunya. Kagak paham 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 paham. Tapi ngajinya rah. Rajin. Diajarin sama gurunya. Kagak bisa-bisa. Ngajinya getol banget. Gurunya belum datang. Dia datang duluan. Spekar belum dihidupin. Dia hidupin. Mik belum dicolok. Dia colokin. Ambal digelarin. Dia dipanggilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ibu-ibu. Hari ini pengajian. Rodia. Romelah. Sini lo ngaji kumpul. Sambil ngaji degerin. Teman-teman. Ngumpulinnya. Itu dipanggilin. Atu-atu. Ibu-ibu sekalian. Hari ini pengajian. Janganlah kita lupakan. Sebab itu kewajiban. Tuh. Enak. Teman-teman yang males nyautin. Di rumah. Ibu-ibu. Gua kagak ngaji. Karena gua lagi nyuci. Nyuci kolor suami. Malam ngumpul dua kali. Itu nenek-nenek ngumpul. Aki-aki. Nah. Makanya bu. Orang yang model begitu. Ngajinya getol doang. Kata Allah. Jangan lu tanya. Hei. Malekat. Munkarnakir. Apain. Jangan lu tanya. Percuma. Itu orang ngajinya. Rajin. Emang kagak bisa-bisa diajarin. Yang model begitu. Kata Allah. Dapat. Mugtafar. Keringanan. Dispensasi. Bebas. Pertanyaan. Kubur. Alhamdulillah. Tiba. Gara-gara-gara ngajinya getol doang. Maka dari itu pok. Mumpung nih kita masih sehat. Masih dikasih kesempatan. Nikmat panjang umur. Kita manfaatin buat takorub ibadah kepada Allah. Karena yang namanya mati kita gak tahu. Semuanya kita pasti bakal mati. Yang muda mati tua mati. Jangan kita ngerasa muda. Ustaz. Saya masih muda jauh sama mati. Kagak. Pok. Mati mengacak. Kadang neneknya seger. Cucunya duluan. Bener. Kadang yang muda berangkat duluan. Masih muda. Cakep. Cantik. Terkenal. Artis. Nike Ardila. Mati. Masih perawan itu orang. Mati pok. Sampai sekarang. Alda Risma. Sukma Ayu. Mati. Poppy Mercuri. Masih pada perawan. Mati itu dia. Mubazir itu orang bang. Mati. Ade Namnung artis umurnya 38. Mati. Rikijo penyiar bola itu 40 tahun. Mati. Budi Anduk umurnya 40 tahun. Mati itu artis. Haji Mas Said 41 tahun. Mati. Olga Saputra 32. Umurnya mati. Bu Juppe 37. Mati itu Juppe. Boleh ngapalin lah. Ya Allah. Juppe mati. Semua impotainment rame. Nayangin berita. Sampai di Facebook. Banyak pada komentar. Kenapa Juppe meninggal dunia? Karena begitu berat. Membawa beban. Bebannya gede. Emang saya lihat bang. Beban hidup kok. Beban hidup. Ya Allah. Kesian dia dihianatin. Megaston. Ditinggal. Dia kesono aja pikiran. Najong. Saya punya teman. Ustadz Yepri Al-Bukhari. Ya Allah. Ujibu. Almarhum Ustadz Yepri itu. 40 tahun 3 hari. Umurnya. Baru ulang tahun 3 hari. Naik motor ninja. 600 cc. Nabrak pohon palem. Palaknya kejedot pohon palem. Mati. Palak kejedot pohon palem. Mati. Palak. Kejedot mati kok. Maka jagain palak. Palak kok. Sebab ada palak kejedot mati. Ada palak kejedot hidup. Palak komang-komang. Ketok-ketok. Wartu palanya. Nongol. Komang-komang. Norabat abang. Untuk kesono aja pikiran. Najong aja. Nih. Ya Allah. Maka dari itu. Ayo manfaatin. Tua mati. Muda mati. Gemuk mati. Kurus. Jangan kita ngerasa gemuk. Saya gemuk. Ustadz sehat. Sama mati. Jauh. Enggak. Orang gemuk. Kata dokter. Cepet mati. Kata dokter. Karena lari. Napasnya ngos-ngosan. Agak ada tempat buat nafas. Yang kurus pada girang. Syukur. Gua kurus. Eh kata dokter. Yang kurus juga cepet mati. Pak Ustadz. Lah kok bisa dok. Kurang gizi. Mati juga. Sama. Ibu. Kayak mati. Mati miskin. Miskin kadang-kadang duluan mati. Berobat gak ada duit. BPJS ditolak. Kayak mati. Miskin. Mati. Maka dari itu. Ayo. Kita mumpung masih sehat. Biar ada bekasnya maulid. Hari ini. Kelar maulid semakin meningkat. Kualitas ibadah kita. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Udah ada guru kita. Bawu drama yang kedua. Dan ada abang. Eh. Abang dewan kita. Menyampai tersambutan ya. Poyak. Saya belum sama sekali. Belum tidur ini. Tadi acara subuh. Di malam. Acara di barang. Habib Bahar. Ke jam 2. Jam 3. Anggap tidur. Terus. Acara subuh gabungan tadi. Di condit. Langsung kemarin. Tadi. Belum tidur sama sekali. Doain Bu ya. Biar gemuk. Eh. Biar gemuk. Biar sehat. Ya. Biar sehat kok. Ya. Udah selain. Soalnya besok pagi jam 7. Harus sudah ke bandara. Saya. Jam sengah 8. Harus take off. Berangkat pesawat. Terus pesawat sengah 8. Menuju ke Malaysia. Dalam acara wali matul khitan. Nyunatin upin ipin. Tuh. Seolah-olah. Serius banget ya. Ya Allah. Ini aja. Ya Allah. Mana air abang dibukain lagi. Ya. Sesuatu yang tadi. Agak gelas ke. Ya. Yang begini ribet banget. Mana keras banget ini. Ada-ada-ada. Burani banget ini. Air kaget temenah di meja. Hmm. Nondong aja sendirian. Ya. Mana dikecil. Begini lagi dikencet. Kencet ini selangnya. Susah banget ya. Wah keras udah. Biarin bang udah. Selangnya dikencet disini. Susah banget. Kepet. Susah. Mana bening banget lagi. Kita rejupang hidup ini kok. Ya rendah emang rezekinya air putih doang. Mana kayak dukun sembur. Saya dikasih gini ya. Nggak. Ini aja barangkali ya kok. Dan ntar ada abang kita yang mau sambutan. Terus juga ntar ada kemurung kita. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan. Nyiapin udah banyak. Nau kisah. Duh banyak ntar makanan. Semuanya. Yang mana-mana. Itu udah besek. Ntar ada. Kita baca fatihah ya kok. Doain. Kita baca fatihah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Sehat badan. Murah rezeki. Allah jauhkan dari bala. Allah jauhkan dari musibah. Allah jauhkan dari malaputaka. Selamat dunia. Dan selamat akhirat. Kumpul kita hari ini. Kumpul lagi nanti. Di bawah naungan bendera Rasulullah. Rasulullah. Telah kita semua dapat syafaatul uzmah. Di yawmil kiyamah. Al-Fatihah. Biniyatil kabul wal-wusul. Wa ilah hadratil rasul. Biniyatil madhkur. Al-Fatihah. Audzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil adamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuh. Dina suratul musta'in. Suratul ladhina an'amta alayhim. Ghairil ma'udubi alayhim. Wa rabtadlin. Amin. Rabbi firlana wa liwalidaina. Amin. Ibu bapak ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti disambung lagi sama guru kita. Dari saya banyak kurang banyak salah. Jangan pulang dulu ya bu ya. Ya 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 ya. Dah ini saja. Kalau kapan-kapan masih penasaran. Ya ngundang lagi. Kalau sudah kapok. Jangan diundang lagi dah. Ya jangan salahin saya. Salahin panitia. Apa berani-beraninya ngundang ustadz PA begini. Tuh. Tapi gak apa-apa po. Saya dikata PA. Saya girang. Ya. Tapi mpoh-mpoh pada tawa semua. Tuh. Berarti kan kita sama-sama PA. Ya. Ya udah. Kita pokoknya PA berjamaah. Dah ya. Dah. Ya. Barangkali ini aja. Panitia udah siap. Barangkali masukin aja ke mobil saya. Saya bawa supir. Kalau ada. Ya kalau ada. Ya kalau kagak bagaimana ke usahain juga. Ya gitu. Kan ngingetin ngasih tau doang po. Takut kelupaan. Yang barangkali lagi repot pada. Ngingetin aja. Ya. Kalau ngomong amplop enggak. Nggak saya omongin dah. Memang gak boleh po. Dosa kalau ngomongin amplop begitu. Iya. Sebab kenapa. Pok. Kalau guru saya bilang. Kalau ada ustadz. Kiai cerama. Minta dibayar. Dosa itu. Kiai. Dosa pok. Kiai cerama. Masa minta dibayar. Nggak boleh. Dosa. Kiai cerama. Minta dibayar. Tapi lebih dosa lagi. Kata guru saya. Ngundang Kiai. Kagak bayar. Itu yang saya takutin dah. Barangkali ya pok. Mohon maaf. Akhir kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.